Intro Kabut Duka masih menyelimuti keluarga besar Ayu Anjani, Usai Ibunda dan adik tercintanya, Jumiatun Widya Ningsi dan Anissa Fitriani menjadi korban tewas dalam insiden tenggelamnya kapal wisata di Labuan Bajo pada Selasa 28 Juni 2022 lalu. Ayu pun telah sekuat hati untuk mencoba ikhlas menghadapi kenyataan pahit yang dialaminya. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri masih ada ganjalan di hati sang aktris atas kecelakaan yang dialami ibu dan adiknya tersebut. Lantas benarkah ganjalan itu berasal dari dugaan adanya kelalaian yang mengakibatkan ibu dan adik Ayu tidak terselamatkan. Tak bisa dipungkiri bahwa apa yang terjadi pada ibu dan adik Ayu Anjani adalah sebuah takdir. Namun di dalam hati kecilnya, Ayu tidak terima karena jika aturan dipatuhi serta segala kelengkapan untuk penyelamatan dipenuhi, maka kedua orang tersayang Ayu mungkin masih bisa diselamatkan. Lantas benarkah bahwa adik Ayu memiliki bukti jika kru kapal yang bertugas pada saat itu diduga meminum minuman keras hingga mabuk pada malam sebelum peristiwa terjadi. Seperti apa langkah hukum yang akan ditempu oleh keluarga Ayu atas peristiwa kecelakaan tersebut? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teratua. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nggak kapalnya katanya miring, kapalnya katanya ambil tenggelam, katanya gitu. Cuma saya kan nggak tahu kronologi seperti apa sih, udah shock banget di situ. Mendung duka atas kehilangan orang tercinta masih menyelimuti benak keluarga Ayu Anjani yang belum lama ini kehilangan ibunda dan adik tercintanya, Jumiatun Widia Ningsi dan Anissa Fitriani yang tewas dalam kecelakaan kapal wisata pada hari Selasa 28 Juni 2022 kemarin di perairan Pulau Kambing, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kendati demikian, meskipun dirundung duka yang begitu amat mendalam, Ayu Anjani selalu berusaha keras untuk mengikhlaskan kepergian sang ibunda. Namun, sekeras apapun ia mencoba untuk menerima kenyataan pahit ini, masih selalu ada ganjalan hati yang ia rasakan atas kasus kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang terkasihnya itu. Tidak pelak di tengah rasa dukanya, Ayu pun mengungkap jika semua peraturan keselamatan dilaksanakan dengan baik, korban kecelakaan tersebut masih bisa diminimalisir. Alhamdulillah. Dan beserta kuasa besar. Alhamdulillah. 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 Aku juga rajin, udah mulai rajin baca-baca dan ingin nanya ke Ustadz juga Kalau gak boleh bersedih-sedih terus karena pasti mereka merasa tersiksa gitu kan Jadi aku berusaha untuk tetap ngasih doa yang sebanyak-banyaknya Dan tetap mengikhlaskan kepergian mereka gitu Walaupun masih ada keganjalan dalam hati aku terutama atas kejadian ini Karena menurut aku hal seperti ini masih bisa ditanggulangi Kalau misalnya dari awal udah SOP dijangankan dengan benar Dan tidak ada kelalaian atau keterlambatan dari pihak evakuasi atau apapun itu Kejanggalannya yang masih ngeganjol dalam diri aku itu lebih ke gini loh Kalau misalnya meninggalnya karena tsunami, gempa bumi yaudah itu udah ya musibah Aku juga tahu kalau ini udah garis akdir Aku tahu karena gak mungkin kalau misalnya semua bahkan daun jatuh pun itu udah rencana Tuhan gitu Tapi aku masih gak terima hal ini tuh masih bisa lebih cepat lagi ditanggulangi Sebenarnya ya kalau semuanya dijalankan dengan benar Namun sekeras apapun Ayu Anjani mencoba menerima kenyataan pahit ini Masih selalu ada ganjalan hati yang ia rasakan atas kasus kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang terkasihnya itu Lantas seperti apa Ayu yang berharap bisa bertemu dengan sang bunda dan juga adiknya lewat mimpi Hingga sang ayah yang merasa jika istri dan putri tercintanya itu masih ada Tadi malam saya gak ada mimpi apa-apa Mimpinya lain lah maksudnya saya gak ada mimpi padahal saya udah berdoa kalau memang bisa saya dapetin mimpi Tolong mudah-mudahan mereka udah seneng, udah bahagia Cuma ada saya katanya dapat mimpi mereka senyum, mereka seneng, mereka happy gitu aja sih Ya maksudnya bukan yang kayak sedih, murung Pas hari kejadian, sebelum hari kejadiannya selesai ya Jadi malamnya, kan jenazah baru datang besokannya ya Malamnya itu saya mimpi, ada saya minta tolong dikeluarin dari kamar mandi Pada waktu tadi saya mau sholat mahrib Itu itu anak saya yang kakaknya Icak yang wafat itu Itu lewat di depan kamarnya Icak bau wangi bunga gitu Terus lari ketakutan Nah saya kan memang bukan penakut Jadi saya naik ke atas terus sholat mahrib di kamar anak saya Saya juga sempat membahuin Tapi ketika saya sudah takut beratul irum itu baunya hilang Meskipun lembayung duka itu masih belumlah bisa dihilangkan Namun kini Ayu sebisa mungkin berusaha untuk fokus pada aktivitasnya Dan memilih untuk menetap di Labuan Bajo bersama ayah tercintanya Hal ini pun tidak luput dari bisnis pariwisata miliknya Yang ia geluti sejak 2016 silam Pasca ia sudah tidak lagi tampil di layar kaca Lantas memutuskan untuk menetap selama satu tahun lamanya di Labuan Bajo Benarkah jika ini ia lakukan Untuk mengenang memori indah akan sosok ibunda dan adik tercintanya Sekaligus menjalankan usaha pariwisatanya Seperti sedia kalah Terima kasih aku ke keluarga aku Dan aku juga kan ingat pesen mama pengennya Kita semua akur gak ada perdebatan Keluarga juga Terus aku juga pasti akan selalu jagain papa Aku sudah bilang ke adikku Kalau papa harus stay di Labuan Bajo untuk sementara waktu ini Karena aku akan stay di sana juga sampai tahun depan Insya Allah Aku sudah ada janji sama mama dan adikku yang belum aku bisa penuhi Jadi satu-satunya aku bisa kasih ke mereka adalah doa yang banyak Sebanyak-banyak ya bahkan sampai dari aku melek sampai tidur Zikir yang banyak sampai aku ketiduran Kemarin aku sempat zikir sampai ketiduran Karena aku belakangan ini kan susah tidur Terus susah makan Belakangan baru bisa makan tuh tadi siang aja Sampai sekarang belum sempat makan lagi Karena Bener-bener kayak masih sulit aja buat nelen tuh Masih kayak masih gak percaya Mengaku ikhlas Tapi demi mengusut apa yang sebenarnya terjadi Sehingga peristiwa tragis Tengkelamnya kapal wisata di perairan Pulau Kambing Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Pada selasa 28 Juni lalu terungkap Seperti apa Ayu Anjani yang akan membawa masalah ini ke jalur hukum Benarkah jika Ayu sudah mengantongi sejumlah bukti kuat? Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Hai saya Citra Kirana Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Yang tayang 3 kali sehari Senin sampai dengan Sabtu Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Pemirsa Intense Investigasi Sekeras apapun Ayu Anjani untuk mencoba mengikhlaskan kepergian ibu dan juga adik tercintanya Namun dirinya masih merasa tidak terima dengan kecelakaan yang dialami oleh kedua orang kesayangannya itu Bagaimana tidak semalam sebelum kecelakaan terjadi Kapten dan awak kapal diduga meminum minuman keras hingga akhirnya mabuk Bahkan menguatkan dugaannya itu Adik Ayu pun berani bersaksi bahwa ia melihat botol beberapa minuman alkohol yang berserakan di lantai kapal Tidak pelak mendengar kelelaian yang terjadi ini Ayu yakin jika ibu dan adiknya masih bisa diselamatkan Jika kapten dan awak kapal menjalankan fungsi keselamatan dengan baik dan benar Lebih ke human error pasti Ya karena aku denger saat dari pengakuan papa dan adik-adikku yang disana Yang selamat dalam kecelakaan Diduga awak kapal minum-minum saat malam sebelum tidur Karena adik saya melihat ada beberapa botol beer Adik saya kan baru pertama klik kesana jadi karena gak tau juga Siapa tau juga disitu ada beberapa arak disana saya juga gak tau Ini masih para duga tak bersalah ya Kalau itu saya melihat sendiri Saya melihat sendiri Karena biasanya mereka itu minum kopi Tapi pada malam itu saya lihat gak ada yang minum kopi Jadi mereka malah masing-masing pegang botol beer Apalagi yang lebih parah adalah kapten kapalnya Kapten kapalnya itu ada dua botol beer di tempat cabin nakoda Ada botol sopi yang dibungkus plastik resek hitam Itu yang botol aqua 600ml Ya dia minum disitu Alkohol itu sebenarnya membuat kepala pusing dan kecenderungan untuk tidur itu sangat besar Makanya ketika saya melihat kapal bergerak pukul 3 dini hari Itu berhenti pada pukul 4 itu kalau diukur dari satu jam itu hanya berjalan 10 kilo doang Karyawannya semua tidur Eh apa kapalnya semua tidur Karena yang nyalain lampu itu saya Dari awal berlayar itu kru pada mabok-mabokan itu harus dinotis disitu Kru minum satu dus bir Kapten minum sopi Sopi itu minuman alkohol khas flores Dan itu semua saya ada buktinya Etitude dari kru kapal itu boleh ditanyakan ke tamu yang lain termasuk keluarga saya yang ikut menyaksikan Kerjanya minum-minum Sambil nyetir kapal minum Sambil di dapur minum Ketika mekanik bus ya kalau di kita disebutnya Ditanya ketika kejadian dia tidur di mana Dia bilang dia tidur di ruang mesin Sedangkan kamar yang ada ibu dan adik saya itu dekat dengan ruang mesin Kalau dia ngomong dia tidur di ruang mesin Kenapa dia tidak selamatkan ibu dan adik saya Tapi ketika itu terjadi dia ada di mana Ada di atap Ibaratkan kapal tenggelam dia mungkin ada di dek paling atas di atap Tidak hanya mendengar soal adanya human error Yang dilakukan oleh kapten dan juga kru kapal Hati Ayu pun dibuat semakin sedih dan juga menangis Tatkala mendengar cerita soal sang ibu yang ternyata berusaha menyelamatkan sang adik Yang terjebak di kamar mandi saat kejadian Tapi naas keduanya pun harus tewas dalam kejadian tersebut Yang aku denger itu Katanya Kalau kata Apa Pengakuan admin yang ada di samping kamar ibu saya Dia denger Terus pintu itu udah kebuka katanya Pintu mama udah kebuka Tapi ada saya kan kejebak di dalam Jadi ibu saya gak mau keluar di kamar mandi Kejebak di dalam kamar mandi Jadi ibu saya gak mau keluar di kamar ada saya Karena itu sebagai istri dan anak ada di dalam Dek yang di lambung kapal Ya otomatis Bagaimanapun saya juga berusaha untuk Ikut menolong gitu Tapi pada saat pertengahan Belum sampai ke akses Masuk ke koridor kamar Saya udah sesak nafas Memang gak mungkin lah istilahnya Tapi minimum Sekecil apapun Kita udah berusaha gitu loh Jangan terus give up Kru kapal yang saya tumpangi Gak ada sama sekali yang Berusaha untuk Menolong secara langsung ya Tapi justru dari kru kapal Andalusia Mendengar banyaknya kelalaian yang dilakukan oleh kapten Hingga kru kapal saat kecelakaan terjadi Ayu Anjani dan keluarga pun tidak gentar Untuk membawa masalah tersebut kerana hukum Ayu pun mengaku Bahwa dirinya kini telah menggait pengacara Untuk mengusut tuntas Kasus kapal tenggelam Yang merenggut nyawa ibu dan adiknya itu Mereka harus Mereka harus ditindaklanjuti secara hukum Saya gak mau Gak mau yang ada yang Ngarang-ngarang cerita Atau pembelaan diri masing-masing Udah pasti tuh kan ada pembelaan diri ya Yaitu terserah Pokoknya saya akan usut tuntas semuanya Kejadian kronologi secara detail Saya juga udah tanya Ke Basarna sebelumnya Apakah memang ada kebocoran di kapal Ternyata tidak Gak ada kebocoran di kapal Dan tidak ada gelombang Tidak ada arus Jadi piur memang kapal tiba-tiba miring Lalu udah miring Terus kena angin Jadi sebenarnya faktor cuaca itu Faktor nomor dua Tetap yang pertama itu Yang pegang kendali seharusnya Sedangkan yang pegang kendali aja tidur Dari kemarin udah dilaporin Dan kaptennya katanya sudah ditahan Cuma ada yang kabur Iya Dan sudah ditangkap hari ini Itu pun harus saya Yang effort semuanya Saya yang nge-push Pokoknya semua sudah dijalankan Sesuai SOP Memang semua kan ada Ada step-stepnya ya Saya tahu Tapi saya mau secepatnya Saya gak mau Ada satupun yang Bisa senyum Saya bisa tidur Bisa makan Saya aja belum bisa makan Kalau ditahan saya belum tahu Karena posisi saya masih disini Cuma katanya kapten itu Memang masih dalam posisi interogasi Sudah ada LP dari hari Dari hari kejadian itu sudah ada Tapi katanya LP LP-nya itu masih LP lidik Jadi belum ada yang dari Pihak korban gitu loh Pihak keluarga Makanya kenapa Saya udah bilang Kuasa hukum saya Insya Allah Kalau gak besok Lusa terbang Kedukan Ayu semakin terasa Saat dirinya mengingat pesan terakhir Sang ibunda Serta janji-janji yang belum dipenuhinya Saat ibu dan adiknya masih hidup Lantas Seperti apakah air mata Ayu Saat mengisahkan hal tersebut Pemirsa Intans Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel Youtube ini Hai Pemirsa Jangan lupa saksikan Intans Investigasi Di Youtube channel kesayangan kamu Ibarat pepatah mengatakan Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Ayu Anjani pun kini hanya bisa menerima kenyataan Jika Jumiatun Widya Ningsi sang ibunda Dan juga Anissa Fitriani sang adik Kini telah tiada Dan kehilangan ibu serta adik Dalam waktu bersamaan Memang menjadi pukulan telak Untuk Ayu Anjani Bagaimana tidak Semua janji yang telah disusun rapi Untuk membagiakan kedua orang terkasihnya itu Harus berakhir Hanya dalam hitungan satu malam Dan jika mengingat itu semua Ayu pun tidak kuasa Untuk menahan air mata Terlebih Ayu masih memiliki janji Yang belum ditunaikan Kepada orang terkasihnya tersebut Untuk bisa mengajak mereka Jalan-jalan keluar negeri Sampai saat ini belum makan Belum cukup makan juga Saya benar-benar masih kalut banget Kayak masih mimpi Penyiasaan aku tuh cuman Aku tuh selalu aware sama ABK ku kan Harus jaga tamu Kalau perlu kita aja yang kesakitan Kalau perlu kita aja yang kesulitan Tamu gak boleh sama sekali Tamu harus paling Dapet nomor seratus Kalau bisa Paling atas Paling terbaik lah Dapet yang terbaik Nah aku tuh Kecewa banget gitu Kenapa Kegiran Mamaku sama anakku Malah gak dapet yang terbaik Kenapa aku seri banget Karena aku gak bisa jaga mereka Saya janji mau ngajak jalan-jalan mereka ke luar negeri Karena mereka sempet Entah tahun ini Entah kapan Karena mereka sempet pengen Saya bilang Waktu itu Tunggu ya Karena waktu itu keuangan saya Lagi agak sulit Karena saya lagi bikin kapal keempat kan Keluaran tuh banyak banget Terus kapal udah jadi Alhamdulillah udah settle Yang si Familia Terus saya bilang Saya udah ada uang lagi nih Saya bilang sama adik saya Yuk kapan ke Turki Adik saya bilang Tunggu Karena Adik saya baru buka klinik kan Di sini kliniknya juga Di daerah perumahan sini Jadi masih sibuk Tunggu deh Kalau udah settle Udah bisa ditinggal Udah ada karyawan yang cukup Baru ayo gitu Tapi Pas karyawan cukup Dia udah ready Kita udah planningin Pulang dari sana Mau ke Turki Ke Bali dulu Baru ke Turki Udah ke belum gak ada Gendati memiliki banyak penyesalan Saat belum bisa mewujudkan Janji-janjinya Kepada adik dan ibundanya Kini Hanya kenangan indah Yang akan mengisi Dan juga menghiasi Hari-hari Ayu Anjani Sebagai rasa pengobat rindu Sampai sekarang juga videonya Bahkan masih kemarin Saya up ke story kan Itu Rasa penyesalan saya Makanya kenapa saya Walaupun banyak yang nanya Kok masih bisa sih Posting gitu Itu karena penyesalan saya Mereka gak tau aja gimana Apa yang saya rasain Apa yang saya pikirin Saya satu setengah tahun Hampir dua tahun gak ketemu mereka loh Karena saya jarang pulang ke Jakarta kan Untungnya kita kayak Masih dikasih kesempatan sama Allah Untuk bisa ketemu Liburan ngumpul bareng Bener-bener ngumpul Komplit Bener-bener komplit bareng Terus masih bisa ajak Jalan-jalan mamah juga kan Karena memang Mama juga kan pasti pengen Laci cucunya kan Dan kita memang Bener-bener spending time Karena saya juga udah satu setengah tahun Gak pulang ke Jakarta Bukan karena gak mau pulang Karena memang Saya masih banyak banget Urusan di Labuan Bajo Dan saya udah memang Berkali-kali Ngajak orang tua saya kesana Papa saya duluan yang dateng Terus mereka nyusul Pas mereka mau nyusul Saya baru pulang Dulu ke Jakarta Ngurus kerjaan Jadi kita bisa ketemu dulu Alhamdulillah kita masih ada Kesempatan buat Ketemu Buat Silaturahmi Terus jalan-jalan Terus Kita bener-bener jalan-jalan Hampir setiap minggu Bahkan seminggu dua kali Bener-bener kayak Ini udah Satu-satu kesempatan terakhirlah Makanya kenapa Yang aku bisa lakuin adalah Sekarang doa sebanyak-banyaknya Supaya Kuburnya lapang Kuburnya terang Jauh dari sisa kubur Pokoknya aku Berharap Semua dosa-dosanya dihilangkan Semuanya Aku harap Mereka Baik-baik dan bahagia disana Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang Tiga kali sehari Yaitu pada pukul Sebelah siang Tiga sore Dan tujuh malam Hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax